Woi, woi Oke coba liat pak Halo lagi semuanya, kemarin gue udah bikin internet cafe simulator Dan banyak banget yang kasih saran-saran Yang pertama adalah, mana tangan playernya Jadi gue bikin nih tangannya Kenapa kayak kembang kol ya? Dan boom, jadi deh tangannya Simple aja yang penting keliatan lah ya, kalau ada tangan di playernya Nah, karena gue udah ada tangan, artinya gue bisa tonjok-tonjok NPC yang bandel nih Dengan gini, gue yakin gak ada yang boce lagi yang berani dateng ke warna gue Dan juga musuh terbesar gue, para bomber Mantap, sekarang gue udah bisa gebukin mereka Biar mereka kapok juga nih, dakin warna gue Hmm, enaknya gue kasih nama mereka apa ya? Kalau kasih namanya bomber tuh terlalu boring Kalau kita kasih namanya bomber Bombi Hah? Bombi Bombi Bombi? Iya, Bombi Kan lo Andi, jadi Bombi Oke Sekarang kita udah bisa gebukin bombi-bombi yang ada Eh sabar, artinya gue juga bisa gebukin bocil-bocil NPC yang berantem nih Bocil-bocil yang berantem sekarang harus hati-hati nih Eh sabar, aduh jelek banget dah mereka berantemnya Oke, pertama gue bikin NPC bocil-nya tuh gak cuma satu, tapi dua Jadi ada bocil SD beneran nih Oke, sekarang kita bikin mereka ada dua varian Terus gue tambahin partikel efek berantemnya, dah Sekarang nih baru kelihatin kalau mereka berantem Mantap, mantap Eh sabar, kenapa gue nonton? Woy, keluar lu Bukan sekolah, malah warnet Ngerti gak lu? Woy Hmm, membocil Woy Hmm, sekolah makanya Jangan request saran-saran yang gak jelas buat video gue Woy, sini lu bocil Woy, woy Kabur lagi Kita lanjut Ada juga yang request buat bisa puterin objeknya kalau lagi diangkat Ini sebenernya udah ada dari kemarin sih Tapi gue jelasin lebih detail ya Jadi bebas nih, lu mau taruhnya kayak gimana Yang penting di atas meja tuh ada monitor, ada mouse, ada keyboard, dan juga PC-nya atau CPU-nya Bahkan kalian juga bisa taruh bangkunya terbalik nih Siapa tau lu mau bikin warnet di mana mereka saling bertatapan Ya intinya kalian bebas lah mau desain warnet kayak gimana Yang penting gak bisa taruh di luar ya Patokannya itu highlight hijau ini nih Misalnya kalau gue tarik ke sini kan jadi merah Dan kalau gue bawa keluar, hilang deh highlight hijaunya Jadi patokannya adalah highlight hijau ini, oke Untuk dapetin semua barang ini, kalian mesti beli lewat Shopee di Alapak Dan kalian juga harus jamin kalian ada duitnya loh Duit kita di sini namanya lupiah Dan cara dapet lupiah ini gampang banget Kalau player udah selesai billingnya, maka kita otomatis dapet duit Jadi kalau udah selesai, kita dapet duit dan kalian bisa beli lagi aja Di sini gue bikin sistemnya beda dari internet cafe simulator Kalau di sana kan sistemnya tuh kayak customer duduk dan bisa hampir jam berapapun dia mainnya Sementara kalau di warnet simulator gue, gue bikinnya paketnya itu fix Jadi ada paket 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan juga 4 jam Semakin tinggi paketnya, semakin mahal lah Loh, bukannya harusnya makin lama jamnya makin murah Gak masuk akal nih gamenya Hah? Game ini aja ada bomber yang ledakin warnet Dan bagi lo yang gak masuk akal bagian billingnya Iya Oke Nah jadi kalau mereka selesai, kita dapet duit Dan kita bisa beli-beli part-part yang lebih mantap Semakin bagus partnya, maka kita dapet duit bonus Ini gue udah bikin sistem ekonominya, jadi semakin mahal sebuah objek Maka persenan bonusnya itu makin tinggi Jadi itulah keuntungannya kalau kita beli part-part yang lebih mahal dibanding yang murah Oh iya, di video kemarin kan bangkunya yang didudukin ke customer tuh kayak terbang ya kan Makanya gue menghabiskan waktu yang lama biar pas Dan akhirnya... Masih gak dapet-dapet Hadah Tapi gue selalu inget kata mentor gue Kalau sesuatu ada yang gagal, maka pergilah Dan makan bakso Ya mentor gue emang agak aneh sih Tapi gue tetep ikutin advice-nya dan gue tambahin bangku bakso di warret gue Sekarang warretnya udah jadi kayak tongkrongan deh Habis proyek ini jadi mau bikin game simulator lain kayak kantin simulator Tapi yaudah lah ya, kita fokus ke ini dulu Next, gue tambahin state di layar monitor customer-customer gue Jadi kalau lagi gak ada orang, artinya kan layarnya mati dong Tapi kalau ada NPC duduk, maka keluar jadi layar billing Dan kita tinggal ke OP Warnet, kita accept billing-nya Dan layarnya berubah nih Sekarang dia lagi nonton seakan-akan Waduh, lagi nonton video Subway Service nih Mantap banget Kita juga coba lihat yang sebelah yuk Loh Waduh, apaan nih? Waduh, nonton apa dia? Yaudah lah ya, bebas lah ya, orang mau nonton apa lah ya Jangan judge lah ya, kita Oke, coba lihat Sp- Spider- Spider-Man Hah? Woy, 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 gila lu Spider-Man nonton gitu, wandung di warret gue Woy, keluar lu Gila Aduh, PC ini tuh udah tercemar hal-hal yang tidak senono nih Aruh, artinya kalian tau lah ya Mesti ngapain ya Di Haklus, historinya Benar Kita buang ketong sampah Jadi gue angkat ini monitor Dan gue buang ketong sampah Tapi kayaknya yang lain juga terdondai sih Dah, gue buang semuanya Gue buang keyboard Gue buang mouse Gue buang CPU-nya Mantap, sekarang kan udah bersih Jadi barang-barang yang gak lo pake lagi Bisa lo buang ke tong sampah Jadi misalnya nih kayak gue Wartan udah canggih Semua spek PC-nya itu part yang paling tinggi Artinya kan kita udah gak perlu dong Pake kursi bakso ya kan Nah ini lo angkat aja Dan lo buang ke tempat sampah Oke, artinya udah aman nih waret gue Para bombi bisa gue tangkis dengan tonjokan Bocil-bocil bisa diusir Dan gue bisa buang ke tong sampah Kalau ada hal-hal yang gue gak mau Dengan begini, usaha waret gue udah ready Untuk menerima banyak pelanggan Lah, kenapa mati lampu? Aduh, listriknya mati lagi Kalau listriknya lagi mati Jadinya tuh semua PC mati Dan customer pasti pergi dong kan mati lampu Dan juga komputer OP-nya ini gak bisa dipake Yaudah lah, mau gak mau gue benerin Boom, emogs Oke, kita connect yellow ke yellow Merah ke merah, hijau ke hijau Dan selesai Mantep nih, listrik warnet gue nyala juga Jadi sekarang setiap beberapa menit tuh Ada kemungkinan listrik warnet lo tuh bisa mati Dan kalau listrik mati Ya artinya lo mesti benerin dulu nih Karena gak bisa pake apapun Jadi lo cukup ke sebelah warnet lo Dan disini ada electric boxnya Dan kalau lagi rusak tuh Artinya ada efek-efek listrik nih Tinggal lo deketin Lo buka Dan lo bisa benerin Voila Gampang kan Yang ikutin channel gue dari lama Pasti tau nih Gue buatnya ini dulu di game apa Oke next Tambahin auto safe system di gamenya Jadi duit dan juga barang-barang di warat lo Itu gak bakal menghilang lagi Jadi setelah lo beli barang Dan lo posisiin terserah mau kayak gimana Kalau lo keluar dari gamenya dan balik lagi Sekarang semuanya tersimpan Bahkan yang di jalanan pun juga gak bakal menghilang Ini bikinnya sedikit ribet Tapi gak apa-pelah Yang penting udah selesai juga Artinya satu kerjaan gue selesai Dari sekian banyak kerjaan Tapi gak apa-apa Gue bakal kerjain gamenya ini sampe publish kok Makanya dong kalian subscribe Dan kalo gue nyampe 150 ribu Gue bakal publish ini di PC Untuk is.io Dan juga IOS Dan juga Android di Playstore Secara gratis lagi Seperti yang kalian denger Gue lagi kembangin ini juga di mobile Masih working progress ya semuanya Jadi tunggu ya Dan gue usahain HP kentang Ataupun HP sultan Kalo main tuh lancar dan juga seru Jadi kirim dong dukungan kalian dengan subscribe Biar gue makin semangat nih kerjainnya Dan bisa publish lebih cepet Lanjut lagi Sekarang ada aplikasi warung asal Ini adalah tempat dimana kita bisa unlock Beberapa hal untuk progress game kalian Jadi disini bisa beli buat tembok Biar warat kalian makin besar Terus juga ada tinju nih Sarang tinju Alias one punch man Biar kalian sekali gebuk Bombi-bombi ini langsung KO Sini kalian semua Gue lawan Easy kan? Dan terakhir Kalian juga bisa unlock Paket sultan Alias tuh kita bisa Kedatangan tamu spesial Jadi tamu spesial ini Bakal jadi pelanggan kita Dan kira-kira siapa ya Tamu spesial yang cocok di game ini Coba komen di bawah ya Dan siapa tau nih Tamu yang kalian mau Bakal masuk ke game Yang pasti Tamu spesial ini tuh Kalau bayar gak tanggung-tanggung Nama juga paket sultan ya kan Jadi ya Pasti kalian jadi kaya Oh iya Video kemarin tuh Kalian juga banyak request NPC Jadi siap-siap ya Di next part Gue bakal kasih liat NPC-NPC baru Dan kalau video ini Nyampe 10.000 likes Game ini bakal ada story-nya juga Jadi nanti ada quest-quest Yang mesti kita selesain Biar dapet Apa ya ngomongnya ya Special ability Atau Semacamnya lah ya Gue gak mau kasih tau dulu Biar lebih suruh ini Next part Jadi itu aja sih dari gue Thank you semuanya Bye-bye Oke guys Sekarang gue mau kasih liat Bilingnya Jadi kalau Bilingnya ini Kita accept Ledak dong Weh dena menyangkut Aduh Terbang lagi Kenapa terbang Kenapa mereka di udara Terbang lagi Bila menyangkut Bila menyangkut Bila menyangkut Terima kasih.